Sehingga sekali lagi, saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon Presiden, Pak Ganjar Pranampo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau. Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swa sembata pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Gantum sudah, berat sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya. Oleh sebab itu, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi-misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detail harus kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Terima kasih telah menonton!